Pembelajaran berbasis proyek di perguruan tinggi adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman nyata dalam mengatasi masalah atau proyek dunia nyata. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa diberikan proyek atau tugas tertentu yang harus diselesaikan secara mandiri atau dalam kelompok. Proyek atau tugas ini biasanya meniru situasi dunia nyata di mana mahasiswa harus memecahkan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menghasilkan solusi atau produk akhir. Selama melakukan proyek, mahasiswa didorong untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang relevan dengan proyek tersebut. Pembelajaran berbasis proyek dapat melibatkan proyek-proyek kecil seperti membuat laporan atau presentasi, atau proyek yang lebih besar seperti membangun model fisik atau sistem teknologi yang berfungsi. Tujuan dari metode pembelajaran proyek ini adalah untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kerjasama, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dalam konteks dunia nyata. Proyek dapat diberikan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk sains, teknik, seni, desain, bisnis, dan lain-lain. Mahasiswa dapat belajar sendiri atau dalam kelompok, dan pembelajaran dapat dilakukan secara online atau di kelas. Setelah selesai, mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek mereka, dan mendapatkan umpan balik dari dosen dan sesama mahasiswa, sehingga membantu meningkatkan kualitas hasil dan pengalaman belajar mereka. Berikut adalah contoh pembelajaran berbasis proyek di perguruan tinggi. Kasus Sebuah program studi desain di perguruan tinggi ingin mengembangkan sebuah pameran desain di kampus. Pameran ini akan menampilkan karya mahasiswa dari berbagai tingkatan dan bidang desain, serta bertujuan untuk memperkenalkan program studi tersebut kepada masyarakat umum. Langkah-langkah pembelajaran Pembentukan kelompok proyek Mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan diberikan tugas untuk mengembangkan konsep dan rencana pameran. Perencanaan Setiap kelompok mengembangkan rencana pameran, termasuk konsep, tema, dan layout pameran. Mereka juga mengumpulkan karya-karya mahasiswa yang akan dipamerkan. Pengembangan materi promosi Mahasiswa mengembangkan materi promosi untuk mempromosikan pameran, seperti poster, brosur, dan media sosial. Pelaksanaan pameran Mahasiswa menyiapkan dan mengatur karya-karya mahasiswa untuk dipamerkan, serta mempersiapkan acara pembukaan pameran. Evaluasi Setelah pameran selesai, mahasiswa mengevaluasi hasil pameran dan proses pengembangan pameran. Mereka juga mengevaluasi pelaksanaan proyek, termasuk bagaimana mereka berkolaborasi dalam kelompok. Dalam contoh di atas, mahasiswa belajar melalui pengalaman nyata dalam mengembangkan pameran desain. Mereka harus berkolaborasi dengan anggota kelompok lainnya, mengembangkan keterampilan manajemen proyek, serta menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Pembelajaran berbasis proyek ini juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kerjasama yang dibutuhkan dalam dunia nyata.